Usai rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora, kuasa hukum korban David Ozora meminta penyidik mengembangkan pasal yang menjerat para tersangka dan pelaku anak. Salah satunya pasal dokumentasi elektronik tindakan kekerasan. Mewakili keluarga korban berharap Mario Dandi, Shane Lucas, dan pelaku anak AG bisa dihukum seberat-beratnya. Hingga kini para pelaku penganiayaan David Ozora dikenakan pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berencana. Merekam itu benar-benar adalah intensi sekali dari awal ya. Bahkan CMDS mengarahkan merekamnya harus seperti ini. Kemudian dalam posisi merekam, hapenya diserahkan kepada AG sehingga hapenya itu tidak terputus terekam terus. Nah itu kita juga meminta kepada penyidik untuk mengulih kembali, mendalami, mengembangkan pasal-pasal mungkin terkait membuat konten kekerasan terhadap anak dan lain sebagainya.